Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam Di video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yang insyaallah setengah stay di channel kesayangan ini Dunia Muslim Kita akan membahas tentang 4 amalan di hari Senin supaya cepat dapat kerja Namun sangat recommended dilakukan pada hari-hari yang lainnya sahabat Nah sebelum kami membahas apa saja sih amalan yang sangat recommended Diucapkan dilakukan pada hari Senin Agar kalian bisa cepat dapat kerja terutama bagi sahabat semua yang masih menganggur Maka kami ingatkan sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim Dengan cara like komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Supaya teman-teman sahabat semua mengetahui dengan keberadaan channel kami ini Dan pastinya supaya channel kami ini bermanfaat bagi umat Muslim Terima kasih Seperti kita ketahui sahabat Apabila hari Senin adalah salah satu hari penting dalam Islam Ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Senin tersebut sahabat Dan beberapa diantaranya diyakini kuat dapat membantu dalam mencari pekerjaan Selanjutnya juga bisa memperlancar riski sahabat Nah bagi sahabat semua yang memang ingin mengisi hari Senin dengan kegiatan yang baik dan juga solih Yang insyaallah mempunyai faidah Yang pertama bisa memberikan kecepatan dalam masalah kerja Yang kedua bisa menjadikan sebuah amalan yang bertambah-tambah untuk yang melakukannya Dan yang ketiga bisa menambahkan riski Apabila kalian berdagang maka insyaallah dagangnya laris manis sahabat Nah dari berbagai sumber di internet Berikut adalah penjelasannya tentang amalan di hari Senin agar cepat mendapatkan pekerjaan Yang pertama Solat Duhak Dari Abu Hureroh Rodialauan Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Di pagi hari sedekah itu wajib bagi setiap sendi tubuh kita Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap tahlil adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Dan setiap langkah yang diambil menuju solat Duhak adalah sedekah Hadis diwayat Imam Muslim Arti dari hadis di atas sahabat Ternyata solat Duhak merupakan salah satu solat sunnah Yang bisa diamalkan oleh kita setiap harinya Terutama pada hari Senin Amalah sunnah yang sangat dianjurkan Melakukan solat Duhak pada hari Senin Dapat menjadi sarana untuk memohon kemudahan Dalam mendapatkan pekerjaan Dan juga pastinya riski Bagi sahabat semua yang saat ini tengah berjualan Selanjutnya nomor dua sahabat Memperbanyak doa dan istighfar Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 199 yang artinya Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu Dan bertawadlah kepadanya Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Salah satu tafsir menjelaskan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 199 tersebut Memperbanyak doa dan juga memperbanyak istighfar pada hari Senin Ternyata bisa membersihkan hati dan juga jiwa Dan memohon kepada Allah SWT Untuk diberikan kemudahan dalam segala urusan Termasuk masalah pekerjaan dan juga masalah riski Selanjutnya nomor tiga sahabat Rutin membaca surat Al-Kahfi Dari salah satu hadis yang diwetkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Rodiyallahu'an Rasulullah bersabda Yang artinya Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka dia akan mendapatkan keberkahan sepanjang minggu tersebut Sampai Jumat berikutnya Hadis Diwayat Al-Hakim Arti dari hadis diatas sahabat Membaca surat Al-Kahfi pada hari Senin Ataupun hari Jumat Ternyata dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam urusan duniawi Terutama masalah pencarian pekerjaan Walaupun hadis ini berbicara tentang hari Jumat sahabat Namun amalan membaca surat Al-Kahfi juga Dapat diterapkan pada hari-hari yang lainnya Termasuk pada hari Senin Selanjutnya nomor empat Berdoa dengan doa Nabi Yunus Allah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran Yaitu surat As-Sofat ayat 139-140 sahabat Dan ingatlah ketika Yunus meninjalkan kaumnya dalam keadaan marah Lalu ia mengira bahwa kami tidak akan mempersempit baginya dari apa yang dikandakinya Maka ia menyuruh dalam keadaan gelap Tidak ada Tuhan selain engkau Masuci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sulim Nah arti dari ayat tersebut sahabat Doa Nabi Yunus ini yang dibaca dalam keadaan khusus dan penuh keyakinan Maka bisa menjadi amalan yang sangat membantu dalam memperoleh pekerjaan Istilahnya syariat sahabat Nah itulah empat hal yang bisa sahabat lakukan Agar hari Senin mempunyai banyak amal yang baik Dan juga ketika sahabat tidak mendapatkan pekerjaan Alias nganggur bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan Dan semoga kita semua diberikan rizki yang halalan Untuk kita dan keluarga tercinta Amin Semoga amalan-amalan yang kami sebutkan di atas Bisa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam usaha mencari pekerjaan Selalu niatkan setiap ibadah dan doa untuk mendapatkan rido ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton